Kek Kocok 250 gr putih telur, 1,4 sdm garam, dan setengah sdm emulsivir sampai mengembang. Masukkan 150 gr gula pasir sedikit-sedikit sambil dikocok sampai mengembang. Tambahkan 75 gr tepung terigu protein sedang, 25 gr coklat bubuk, setengah sdm baking powder, dan 50 gr kacang tanah sambil diayak dan diaduk rata. Masukkan 50 gr margarin leleh sedikit-sedikit sambil diaduk perlahan. Tuang di loyang 22 x 22 x 4 cm yang dioles margarin yang dialas kertas roti dan ditabur tepung terigu. Oven 30 menit dengan suhu 180 derajat celcius sampai matang. Belah kek menjadi 4 bagian. Bahan isi 1 Kocok 75 gr metika putih dan 20 gr margarin sampai lembut dan ringan. Masukkan 50 gr susu kental manis putih, kocok rata. Tambahkan 100 gr coklat masak susu dan setengah sdm kek mocha pasta, kocok rata. Bahan isi 2 Buat dengan cara yang sama dengan bahan isi 1 Ambil selembar kek, oles dengan larutan kopi yang terbuat dari 1 sdm kopi instan, 1,5 sdm gula, dan 150 ml air panas. Oles dengan bahan isi 1 Tutup dengan selembar kek, oles dengan larutan kopi, oles dengan bahan isi 2, ulangi sampai habis. Tutup dengan kek, oles dengan bahan isi 2, lalu dinginkan. Olesan Panaskan 50 ml susu cair, masukkan 150 gr coklat masak pekat leleh, aduk rata. Tambahkan 1 sdm margarin, aduk sampai kental. Oles di atas kek, lalu dinginkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!